Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, pemerintah kota Bandar Lampung akan memindahkan putaran balik atau utern di bawah flyover Mall Boemi Kedaton atau lebih dikenal MBK sebelum Ramadan tahun 2023 ini. Pemindahan utern dilakukan guna mengurai kemacetan, lantaran di lokasi tersebut kerap terjadi kemacetan terlebih saat jam-jam tertentu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu mengatakan, pemindahan utern di bawah flyover MBK, terutama dari Jalan Sultan Agung menuju Raja Basa Sudah dalam kajian. Sokrat mengaku, kajian pemindahan utern tersebut dilakukan pihaknya bersama saat lantas Polresta Bandar Lampung, di mana sebentar lagi mengarah ketindakan. Pasalnya, penumpukan kendaraan kerap terjadi lantaran lokasi tersebut berpapasan langsung dengan adanya kendaraan yang keluar dari gerbang MBK, maka ketika putarannya diubah, diharapkan tidak terjadi lagi penumpukan kendaraan di utern depan gerbang MBK tersebut. Penumpukan kendaraan itu, lanjut dia, karena adanya kendaraan dari arah Jalan Sultan Agung menuju Tanjung Karang. Bersamaan dengan itu, terdapat kendaraan dari Jalan Sultan Agung menuju Jalan Z Apagar Alam. Oleh karenanya, pihaknya berencana akan memindahkan utern itu mendekat ke persimpangan Jalan Z Apagar Alam Jalan Sultan Agung. Sehingga kendaraan dari Jalan Sultan Agung menuju Raja Basah tidak bertemu kendaraan dari gerbang MBK, Sokrat Pringgodanu berharap, dengan adanya pemindahan utern ini, dapat mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jam-jam tertentu. Jadi, sudah dalam proses kajian kita, dari di sub maupun dari lantas, bawa playoff, utern di bawah playoffer MBK itu, terutama yang dari Jalan Sultan Agung mengarah ke Raja Basah ya, Mbak? Ke kanan ya, Pak? Eh, lurus itu, Pak? Ya, yang pentingnya kalau sekarang pastinya di depan, di depan apa? Di depan tergerbang keluarnya MBK ya, jatuhnya. Itu tetap-tetap masih dalam proses, tapi mengarah ke tindakan, tetapi kan artinya masih dalam pantauan proses kita terus, ya artinya dalam kajian-kajian terus. Itu mudah-mudahan kalau misalnya jadi, itu mungkin insya Allah sebelum bahasa, tapi nanti kita lihat, kita lihat lagi ke depannya ya. Jadi, putaran itu yang ada di depan gerbang MBK ya, akan kita geser ke arah kanan, atau ke arah Raja Basah, arah Zainal Abidin Tagar Alam, dengan maksud, ketika putarannya dirubah di situ, harapkan nanti tidak terjadi penumpukan lagi di depan gerbang MBK, karena yang satu ada gerbang keluarnya dari MBK, dan ada yang satu lagi menuju, dari Sultan Agung menuju ke arah Tanjung Karang, udah itu secara bersama, di situ ada Yuten yang dari Sultan Agung menuju ke Raja Basah. Jadi, kepadatannya menumpuk di situ. Tetapi kalau Yuten itu kita pindahkan, kajian kita bersama Sat Lantas, itu tidak akan terjadi penumpukan di situ. Jadi, yang muter dari Sultan Agung muter ke Raja Basah sudah berputar dulu, sebelum sampai di kepadatan tadi, titik tadi gitu. Oke, 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 oke. Jadi, tujuannya untuk menghindari kemacetan itulah ya Pak ya? Mengurangi ya, mengurangi. Mengurangi, mengurangi, mengurangi. Tidak serta pada jangka tertentu ya, mengurangi. Sebelum apa, puasa ya Pak ya, rencananya Pak? Rencana lantas dengan di-sup sebelum pada, tetapi tetap kita kaji untuk waktunya, kita berharap bisa sekepatnya. Terima kasih telah menonton! Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!